Sup Youtube, kembali lagi di OneFrax Channel ini akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, saya akan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue bersemangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Oke guys, di kesempatan kali ini guys Gue mau bahas satu parfum dari House of Latava Nama parfumnya adalah Mahir Legacy Black dari House of Latava Oke, jadi ini gue pernah bahas yang silver, sekarang yang black Oke, yang silver oke banget Gimana dengan yang black? Check it out guys Mahir Legacy Black dari House of Latava Jadi, kita bahas presentasinya guys Meskipun kemarin dulu gue sempet bahas yang silver, presentasenya Tapi itu udah lama banget ya Jadi mungkin kalian ada sesuatu, ada yang lupa gitu ya Jadi kotaknya kayak gini Depannya ada Mahir Legacy Black Oke, ini ada tulisan Arab mungkin ya Terus ini ada kepala kuda Ciri khasnya, terus ada hologramnya Di atasnya polos aja, gak ada apa-apa Sampingnya, ini disini ada Konsentratenya EDP Gedenya 100ml 3,4 ohms, oke Di samping kanannya ada barcode Oke, dan di bawahnya kosong, gak ada apa-apa guys Oke, cuma ada ini, expired day Sama di belakangnya ada Ingredient sama Mahir Legacy Black Oke guys, jadi simple aja Terus bukanya kayak gini guys Kita lihat ke atas Oke Jadi, bukanya kayak gini Oke, dia lebih safe karena dia ada tali pengikatnya Oke, ada pitanya Kita lihat disini, oke Jadi, kita buka pitanya Oke, jadi penampakan botolnya kayak gini guys Oke, disini ada tulisan Black Edition Terus ini ada tulisan Arabnya Gue gak tau kayak gini Atau kayak gini Gak tau apa, gimana gue gak tau ya Disini ada Mahir Legacy Latava Mahir Latava, oke Jadi, tutupnya sendiri Kepala kuda guys Jadi, kalau tidak catur kalian Kudanya hilang Kalian bisa pakai ini Ya, tutupnya sendiri Berat, berat banget guys Ini berat banget, oke Sekarang kita bahas Sand Profile-nya Oke, itu yang terpenting Dari parfum Oke Ini parfum Buat kalian fans berat Parfum woody Parfum leather Nah, kalian harus punya ini Kenapa? Ini adalah salah satu parfum Love or Hate Oke Gue mungkin Di bagian netral ya guys ya Jadi, gue gak love Tapi, gue juga gak hate ini Jadi, gue biasa aja Ini tipikal-tipikal parfum maskulin Oke Nah Ini kenapa gue bilang Love or Hate Ini parfum wanginya unik Gak semua orang bisa suka ini Contohnya Bini gue Bini gue gak suka Ini sama sekali Kata-kata bini gue Wanginya aneh Ya Kata bini gue Ini baunya kayak Bau Leather kebakar Ya Kayak leather Leather kebakar Kayak ikat pinggang kebakar Atau apa Kayak gitulah Kayak Kayak ke barbecue party Terus Banyak smoke 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 gitu Aspas gitu Terus Kayak ini Baunya kayak kebakar Kayak wanginya leather kebakar Jadi Bini gue bilang gak suka Tapi Ada beberapa temen gue bilang Ini baunya Maskulin Maco Karena leather sama woody Ya guys ya Jadi Ini bawa Orang bilang Ada beberapa Maco Jadi Itu semua Kembali lagi Ke kalian masing-masing Oke Jadi Ini ya itu Love or hate Ini begitu kalian semprot Openingnya Kalian bisa kecium Wangi Smoky Earthy Smoky Terus ada Bawa sekitar Sedikit aroma Woody-woody gitu Ini Jujur aja Mengingatkan gue sama Encrenoir Oke Yang beberapa Hari yang lalu Gue berbahas Encrenoir Cuman Encrenoir itu gak sesmoky ini Ini smoky banget Ya Ini kayak Bau kayu bakar Oke Nah Begitu dry downnya Muncul wangi leathernya Leather plus woody Nah Disitulah uniknya Dan Juga Menurut gue Disitulah keanehannya Gitu loh Jadi Dry downnya tuh Dark-dark gitu ya Dark-dark Terus udah gitu Ditambah dengan sedikit Aroma Woody Smoky gitu Dark-dark gitu ya Jadi makanya gue bilang Gak semua orang Bisa Suka Sama ini Kalau gue bilang Justru parfum ini Kalau kalian pake Itu berasa kayak mafia Pake jazz Mafia Maskulin gitu ya Dark-dark Ini dia Ya Terus Bagaimana dengan SPL-nya guys Oke SPL-nya disini Itu sebenernya gue bilang Oke banget Ini Peace Mode Banget Oke Silat projectionnya juga Dua jam kita dapet Silatnya ya Dan Itu agak offense ya guys ya Jadi hati-hati Di openingnya itu agak offense ya Bahkan Beberapa orang bilang Ada yang bilang kayak Kuburan lah Baunya lah Mir-mir Encre Noir lah Itu semua Vibe-vibe-nya Jadi Banyak orang tuh bilang Ya Encre Noir lah Gitu ya Cuman Ada sedikit perbedaan ya Smokingnya tuh agak berbeda ya Nah Terus udah gitu Projectnya juga Agak jauh Ya Jadi ini Silat projectnya oke Nah Longivity-nya Bismuth guys Ini tembus 8-9 jam Di kulit kalian Oke Ini untuk harga yang murah Itu gue dapet Sekitar 30 dolar 300 ribuan Itu SPL-nya oke banget Ini SPL-nya Oke banget Tapi ya itu Karena wanginya unik Love or hate Ini bukan untuk semua orang Oke Terus Apakah ini Blind by safe Oh Sangat tidak Ini sangat tidak Blind by safe Jadi Kalian mau ini Kalian harus hati-hati Ya Karena ini Ocasinya Agak-agak susah dipake Ya guys ya Jadi gak semua orang Bisa pake ini Gak semua occasion Bisa pake ini Gitu Terus Ini lebih cocok Untuk udara dingin Malam hari Indo ya Dibanding dengan Siang hari Gue yakin banget Gue memang belum pernah pake ini Pas di siang hari Tapi gue yakin banget Kenapa Karena ini Baunya Bikin Cloying Oke Jadi kalau kalian pake Di udara panas Ya siap-siap aja Offense orang lain Gitu Oke Jadi ini Apakah gue rekomen Tergantung Kalau kalian suka Parfum unique Leather Smoky Ya mungkin oke Beli ini Tapi apakah Safe untuk ABG-ABG Kayaknya enggak Ini Bukan buat ABG Ini lebih cocok Buat Orang-orang yang Udah kerja 25an lah Gitu Major gitu ya Tapi ini Bukan Ini Gimana ngomongnya Bukan sesuatu yang cocok Untuk kalian pake ke kantor Karena ini agak offensive Gitu Oke guys Jadi Untuk overall Gue mungkin kasih ini Cuma 6,5 Dari 10 Karena Beberapa faktor Ini Versatilenya kurang Terus Udah gitu Wanginya juga Love or hate Jadi enggak semua orang Bakal suka ini Terus Juga Bukan parfum Sehari-hari Ya Tapi Ada beberapa orang Enggak Beberapa orang Kayak temen-temen gue Suka ini Tipikal-tipikal Parfum leather Smoky Woody Gitu loh Gak semua orang Contohnya Ben Lehmann Intense Ada yang bilang Gak enak banget Parah Ya kan Encre Noir Ada yang bilang parah Tapi Sebaliknya Ada juga Yang suka banget Gitu Ya Jadi Ini salah satu Parfum yang Unik juga Oke guys Jadi overall Gue kasihin 65 Dari 10 Oke Thanks banget Dari tokoin channel gue guys Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus dukung channel gue guys See ya In the next video guys Ciao